Wah benar juga ya, beraneka jenis kemplang dan kerupuk dengan bermacam bentuk dan warna tersedia di sini. Makanan ini memang tak hanya enak dijadikan cemila. Banyak hal yang bisa dilakukan saat berlibur ke Palembang. Tapi ada satu hal yang tak boleh terlupa. Ya, membeli oleh-oleh. Nah, buah tangan khas Kota Mpempe ini adalah makanan kering berupa kemplang dan kerupuk ikan. Penganan ini memang sudah tersohor karena rasanya yang gurih dan nikmat. Agar tidak membuang waktu, pastikan untuk mengunjungi tempat berbelanja yang tepat. Di kawasan Dempo, Palembang ada sebuah toko oleh-oleh yang sudah buka sejak tahun 60-an. Toko ini tergolong sangat lengkap. Karena itu, tak heran jika para wisatawan dari berbagai daerah selalu memenuhi tempat ini. Karena macam kerupuknya banyak. Masanya cukup enak. Wah, benar juga ya. Beraneka jenis kemplang dan kerupuk dengan bermacam bentuk dan warna tersedia di sini. Makanan ini memang tak hanya enak dijadikan cemilan, tapi juga bisa menjadi teman makan nasi. Jadi, jangan heran kalau ada yang memborong kerupuk dan kemplang Palembang sampai berkardus-kardus banyaknya. Kalau tidak terlalu tertarik pada kemplang dan kerupuk, ada juga pilihan oleh-oleh lainnya. Ada dodol atau lempok durian, tauco Palembang, madu, dan masih banyak lagi. Tentu saja semuanya merupakan makanan khas dari kota ini. Dari semua oleh-oleh tadi, ada satu yang cukup menarik perhatian. Makanan ini disebut kerupuk tampah. Ukurannya dan bentuknya benar-benar mirip tampah, kan? Sang penjual mengaku pembuatan kerupuk tampah cukup rumit. Menggorengnya pun harus satu persatu di wajan yang super besar. Kekuannya yaknya satu-satu. Jadi, untuk kerupuk tampahnya pakai kuali yang saya lupa pakai. Berbeda dengan ukurannya yang raksasa, harga kerupuk tampah ini ternyata relatif murah. Dengan 15 ribu rupiah saja, kerupuk tampah ini sudah bisa dibawa pulang. Dan mungkin bisa menjadi teman lauk untuk seminggu penuh. Tak cuma beragam makanan, di toko ini juga ada kopi khas Palembang. Ada yang biasa dan ada pula yang jenis super. Semuanya dihasilkan dari kebun kopi di kota ini. Hmm, baunya sangat harum. Pasti cocok bagi para penggemar kopi. Harganya pun cukup murah, hanya 1.200 rupiah untuk 1 ons kopi. Wah, cukup lengkap juga ya oleh-olah yang tersedia di sini. Apalagi harganya juga cukup terjangkau. Makanya di waktu liburan, toko ini selalu dipadati pelanggannya. Wah, akhirnya saya belanja banyak. Di sini Anda bisa puas belanja, benar-benar puas belanja makanan kering khas Palembang. Banyak banget loh. Apa Pak Wazir, Muhammad Ihwan, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.